Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ada dua nikmat yang banyak manusia melupakan dua nikmat tersebut, yakni nikmat sehat dan waktu luang, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita harus mensyukurinya, yakni dengan mensyukuriku dengan cara dengan cara nikmat-nikmat tersebut kita pakai terhadap sesuatu yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita pakai terhadap sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika nikmat itu dipakai untuk berbuat maksiat, hakikatnya kita adalah kufur nikmat, dan banyak diantara kita itu sebenarnya yang kufur nikmat, karena nikmat tersebut banyak yang digunakan untuk kemaksiatan termasuk nikmat sehat, nikmat sehat digunakan untuk kemaksiatan itu banyak sekali sebenarnya kita itu banyak mulai ada syariat kita itu disuruh beristighfar, paling tidak 100 kali di dalam sehariku karena untuk kafaroh menebus dosa-dosa kita, termasuk sebagian nikmat yang kita tidak mensyukurinya sebagian nikmat yang kita kufur, apa meng? kufuri nikmat dinggo berbuat masih masih dalam sehari semalam gak mungkin kita lepas dari berbuat masih masih berarti apa? berarti ada sisi-sisi kita itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala mulanya ya kita tetap harus terus terus beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya gak boleh bosan-bosan termasuk bermajilis ta'alim ini bermajilis ta'alim ini kita tanpa beristighfar pun diistighfarkan oleh penduduk yang ada di langit dan penduduk yang ada di bumi justru itu istighfar yang luar biasa ini bermajilis ta'alim ini orang yang beristighfar yang luar biasa terus beristighfar yang luar biasa orang yang beristighfar yang luar biasa layas da'u firlahu ma'afis samawati wa ma'afil al-di hatta khitanu filma dia orang yang beristighfar dimintakan ampun ya dimintakan ampun oleh penduduk langit penduduk langit dan penduduk bumi padahal penduduk langit itu sapiro luweh akeh penduduk langit timbang karo penduduk bumi setiap sap langit ada penduduk penduduk E setiap sap ada penduduk padahal sap langit itu luwase tebali luwase tebali langit dan luwase sejarah 500 tahun perjalanan sampai seuripuripem laku itu seorang kandel langit seorang kandel jarak antara langit siji dan siji itu ada penghuni ya kan ya berarti luar biasa jadi kita didoakan mahluk Allah yang sangat banyak bahkan penduduk langit itu diantara ini para malaikat nah para malaikat doa ini itu dijabahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi diantara bentuk istighfar yang luar biasa adalah kita itu menjadi orang beril berilmu menjadi orang beril berusaha terus menerus untuk terus belajar kemudian kita itu masuk ke dalam hal tersebut dimintakan ampun semua penduduk yang ada di langit dan semua penduduk yang ada di bumi bahkan sampai ikan di langit penduduk itu juga menung sanetok yuk pinatang yuk jine semuanya mendoakan kita secara hake hakikat nah kemarin kita membahas tentang apa kemarin masih sudah selesai membahas tentang berbuat baik terhadap orang-orang yang lemah diantara kategori orang yang lemah adalah wanita baik istri kita maupun anak-anak kita untuk sekarang ini bapak masuk nenggonis yang spesial ya ini apa wasiat Rasulullah SAW terhadap kaum laki-laki untuk berbuat baik terhadap wanita ini khusus ini kandungan orang-orang lemah orang-orang lemah termasuk anak yatim orang miskin yaitu orang fakir orang miskin anak yatim terus wanita itu masuk kategori orang lemah ini orang lemah yang dikhususnya yakni apa istri wanita dan Pak Edah kemarin ini bahwasannya kadang-kadang orang-orang itu kan kemarin membahas tentang orang-orang miskin yang mulia itu adalah yang tidak meminta-minta padahal di akhir-akhir pembahasan kemarin ada seorang wanita dari kalangan sahabat nabi meminta-minta yang ini minta makan nah itu termasuk nanti mengeluarkan dari sifat yang umum orang kadang pahami ini meminta-minta itu haram tapi orang-orang itu tidak semua yang memintamin minta tidak semua yang memintamin ketika benar-benar terpaksa dan dibutuhkan itu boleh asal tidak dilanjutkan terus-menerus sampai dengan tujuan untuk memperkaya diri sehingga boleh memperkaya diri ini sampai misalnya wah makan kerupuk enggak cipcah kerupuk boleh iya kadang-kadang ini salah paham tapi tidak boleh tidak apa-apa tidak itu karena apa karena hadis yang menjelaskan yang merinci adalah takat surun dalam rangka memperkaya diri dalam rangka memperkaya diri man sa'alan nasa takat surun barang siapa yang meminta man sa'alan nasa kepada manusia takat surun dalam rangka memperkaya diri fa'in na mayas alu jamron maka hakikatnya dia meminta bara'ah api tapi ini kita makan kerupuk kita cip kerupuk memperkaya diri buatan buatan harus ada rinci tidak boleh sampai misalnya terakhir saja tidak boleh tidak sampai seperti itu sampai hanya sekedar persahabatan dan tidak niat untuk memperkaya diri beda yang tidak boleh untuk memperkaya diri persahabatan itu beda nanti orang kaku bingung sampai anda turut kalau ada kancam jaluk itu aku traktir misalnya oh jangan jaluan gak apa duso sampai ayo ini buatan nah karek-karek tujuannya dia minta traktir apa pekoro emang duit minta duit tambah menumpuk-numpuk itu memang hanya sekedar persahabatan sepantes-pantesnya maksud aku terus yang traktir kalau-kalau ya juga traktir kan pantes-pantes itu dibedakan nanti jangan disamaratakan sampai wah-mahan kripek jangan sampai kripek kan gitu sampai kehidupan tidak ada yang jendungnya persahabatan persahabatan beda harus dibedakan jangan disamakan ini jadi lakfati mansa alana sataka surun fa'in namayas alu jamron falyastakillah oliyastaksir meskipun tidak dikasih tidak tujuannya memperkaya diri mulanya niat hati batin itu nanti berpengaruh berpengaruh kalau misalnya Surabaya tak cerita balik sampai ini dompet hilang api mulai menunut-nunut anggil tidak apa tidak percaya misalnya sampai akhirnya menjauh saya sanggumu mulai maka aku tahu di Jalui ceritanya kalau sanggup itu saya mulai boleh tidak boleh karena itu tidak dalam langkah mempercaya diri sebagaimana wanita kemarin aku malah menjauh kagum mangan ya boleh harus dirinci untuk kebah huya huya sampai kan murip kaku sampai kan sampai 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 bahasa bahasa malah ceramai haram padahal jauh bahasa bahasa dalam rangka sampai pantas sampai gantinan misalnya biasanya kan gantinan yang teraktir kan biasanya kan sekarang bab khusus babul wasiyati bin nisa orang ini yang bahasa mas nasib ak wajik pas orang 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 yang aku buk buk wajik aku buk aku buk 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 Mbak Ternok Kang aku Mbak ini aku ngantik pelangganku Barang Aku ngantik gulik-guliknya pekerosaki Barang itu Barang itu ternyata sudah mungkur, sudah soleh Sudah pakeh yang nolak kan sudah soleh Tidak ada orang yang remeng Tidak ada orang yang ditirahkan Bicara itu orang yang dikeli Bicara itu orang yang dikeli Nah itu loh Repot, dan repot juga sebenarnya Bicara itu juga, ini curah aku repot Kena apa gak pasang? Tarif Modalnya kan DKI Piroe ditampani DKI Akeh senang, DKI Saidi ngurung Gurdil itu salah saja Kena apa gak pasang? Tarif Kalau ini tuh kayaknya sama ini, selesai kan Gak pasang tarif, kalau yang penting DKI Piroe ditampani Ini yang kek Akeh Gaginannya ngeternoh, ini yang biasa ke Saidi Aras-arasan kan, ngomong-ngomong Malah mau, malah mau, tak gulung-gulung mau Itu 2 orang, sampai 2 orang Sampai 2 orang, sampai 2 orang Ngantik, ngantik, nganggur Tak mau, rakudu Malah mau, padahal bayar Masih ada si Siti Dua kali yang ngantik, Kalau ada saka yang dikeli Yang dikeli Yang dikeli Yang dikeli Ternyata yang dikeli Ternyata yang dikeli Ternyata yang dikeli Ternyata yang dikeli Yang dikeli Jadi rumah tangga itu bisa bertahan lama Ketika kita tahu Tahu tentang Apa, wasiat-wasiat dari Rasulullah Rasulullah Apa, berantakan orang Rumah tangga itu tergantung Yang dikeli Yang dikeli Yang dikeli Yang dikeli Yang dikeli Yang dikeli Terima kasih Yang dikeli Maka itu dikeli menjadi kenyataan pegat perkara jatuh terjadi nikah asal syaratnya lengkap misalnya ada wali, ada saksi sampai ada niat nikah apa syarat lukunnya nikah selesai jatuh pernikahan tersebut guyun misalnya sampai 2 anak itu terus kancang sampai sampai tak nikah anakku ini saksinya padahal sampai guyun di majlis sampai kan wali bapaknya, ya sah orang-orang yang hidup anaknya sampai lah gak harus ada anaknya sah, guyun lah tapi apa nih yang sah guyun mengolok-ngolok agama sampai mengolok-ngolok agama guyun itu jatuh terjadi karena kadang-kadang orang terjatuh kekafiran itu gara-gara mengolok-ngolok agama jadi anggih itu guyun karena itu gak kena jadi diantaran gak kena guyun itu mengolok-ngolok agama jadi agama itu wakil kalau misalnya jenggo diolok-olok dan lain sebagainya apa nih pokoknya misalnya oh itu orang kebanjiran itu termasuk hati-hati jangan-jangan itu termasuk pelecehan terhadap agama meskipun guyun gak boleh meskipun guyun gak boleh ini bergaul 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 bersahabat gak bisa memiliki secara hakiki hanya secara secara apa jenis itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing gak kena ppwks bujum berarti orang-orang ngelorongnya orang-orang orang-orang gak kena gak kena gak kena masyiru hunna dan ngumpulannya semua yang yang dilma'rufi makruf makruf itu sesuatu yang baik baik secara adat maupun secara agama secara agama secara agama itu baik secara adat misalnya masalah nafkah nafkah itu standartnya gak dipastikan menurut adat kebiasaan masyarakat dan sesuai kemampu kemampuan makruf makruf itu sesuatu yang diketahui semua masyarakat paham ini misalnya duit belonjui mengukur 10 hew seorang akal gak sesuai adat makruf gak mungkin lombok ini berambang sepiro gak sesuai adat jadi diantara mempergayai dengan baik itu diantaranya juga ini masalah masalah nafkah masalah nafkah misalnya duit tidak gak hanya makan dan minum masalah pakaian pakaian juga tempat tinggal tapi semua sesuai kemampu kemampuan yang itu sudah menuntut kemampuannya yang lain yang lain akhirnya gara-gara itu sudah dijahat kadang-kadang ada yang lain ada yang lain ada yang lain ada yang lain sepenuhnya ada yang lain ada yang lain kalian ada yang lain terima kasih merupakan dan itu yang lain baik tidak 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 baik tidak tidak ngomong-ngomongnya kadang-kadang ya jari ini ekonomi angin lepupu larang kok sepedanya tukunnya ke UNMAC kan ya tapi mau kredit bora ya raro jadi wa'asyiruhun nabil ma'ruf ma'ruf ini sesuatu yang diketahui mulai ini ammar ma'ruf nahimung nahimungkar ya ini memerintahkan setuai yang ma'ruf yang diketahui secara umum bahwa itu kebaikan ini bisa diperselisihkan tidak atau nahimungkar nyegah kemungkaran kemungkaran sehingga gak diperselisihkan secara umum ini bisa diperselisihkan penjelasannya dengan ilmu ya penjelasannya dengan ilmu ini bisa diperselisihkan seperti contohnya apa itu nendang dutan ini cara saya ini itu mungkar secara umum nendang dutan ya ini apa itu bedua nita lah ya itu ada orang yang diketahui tapi ngeplek itu ketat itu makruf termasuk diketahui secara umum oleh orang islam bahwa itu haram itu gak ngeplek tapi gak kudungan sama itu juga mungungkar maka kudungan itu wajib terus ketat terus ketat terus ketat terus ada artis terus cadaran terus ada kacau malahan ya jadi itu mungkar jadi kemungkaran yang model itu dibahas gak apa-apa disampai oleh publik juga gak apa-apa gak bisa dituntut maka itu mungkar bener-bener mungkar jadi gak dipersilisihkan diantara semua madhab apa ini semua madhab misalnya mengeduk oleh ngetoknya rambut ada yang nonton seluruh madhab oh beda itu tidak bisa diakui tidak bisa diakui itu hanya apa hanya apa karena keluarganya gak nganggu kudung jadi dirujuk ke semua kitab salaf jangan dirujuk ke situ dirujuk ke apa ke kitab-kitab salaf gak maksudnya itu khilaf yang tidak terhitung khilaf yang tidak terhitung tidak terhitung karena rambut itu aurat tidak 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 ada ini ulama saiki itu ulama usuk tidak masuk kategori ulama ahlu sunnah wal jamaah kan itu ulama usuk itu 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 hanya tergelincir saja karena napsu karena napsu biasanya orang itu rokok itu rokok itu pasti mandorotnya lebih besar bagaimana nah mandorot lebih besar itu semua ulama sepakat ini mandorotnya lebih besar itu hukumnya haram mandorot itu tapi kena apa ini ulama asing menggoda ini dewi rokok keluarganya dewi rokok itu berarti hanya menurutnya napsu sebenarnya mulanya fatwa bisa berubah bisa peluhnya biasanya pekoro menurutnya napsu tapi ini berpikir secara jernih akal sehat pasti mereka itu menyadari sadar nah iya karena duit cogok suap itu sudah ada uang pek peluh nampaknya wakala ta'ala lalala ngedika sinton Allah ta'ala walanta stati'u antak dilu bainan nisa'i walanta stati'u lanura bakal liso apa? orang bakal bisa mampu sepuh sirokabeh antak dilu yang berbuat adil sepuh sirokabeh bainan nisa'i yang dalem antara orang wedo ini orang bojone'i luwes yang si siji ini bojone'u luwes yang siji itu dicap dari ayat Al-Quran orang ngarah apa bisa berbuat adil maksudnya secara batin sampe nampaknya sayang kodoh gak ngarah iso biasanya mbak 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 biasanya gak mesti loh gak mesti gak mesti Rasulullah mbak ibunda itu sayangnya raka prah kan mbak gak mesti tapi biasanya jadi ini apa itu bojone'u siji mesti ada kecandungan lebih disayangi salah siji mulai bisa dicap gak ngarah iso sampe niku walantastatio'u orang bakal mampu sepo sirukabai antak dilu yang itu berbuat adil sepo sirukabai nisa'i yang dalem antara orang wedo' yang dibojone'u luwes yang siji walau harus itu malahan senajan semangat untuk berbuat adil sepo sirukabai semangat pokoknya aku kudu seadil gak ngarah iso Secara batin Fala tamilu Fala tamilu Mungkojo condong Sopo siro kabe kulal maili Kulal maili Kelawan sekabihane condong Jadi Ojo bok ketokno condong Ya ini apa dalam hal dohir Ojo koneggone Maha yang bok nom terus Bok tue ditinggalno Maksudnya condongnya ngono Ini condong hatinya gak apa Hatinya condong Tapi secara dohir Badannya dia harus adil Adil di dalam membagi waktu Kan ada giliran bereng Bipusing pak, agak anggar uang kuat Nah kok biasa Dibujuh siji Mergawe butuh sinau, butuh ngaji Butuh ngapal, misalnya uangnya Nah di bujuh lorong mikir gilir Mikir honor ini, mikir napkai bereng Meskipun mampu secara harta Orang itu kadang belum mampu Secara mental Ini mental yang mampu Berarti ya ojo kan Kira-kira sampai dengan Nekah menih malah hidupnya Sampai berantakan Itu ya ojo Ini kira-kira mampu Gak mau kan Ini gak mampu Ampun Apalagi Hartanya gak mampu Serana sari ati Hartanya gak mampu Berarti ini mentalnya Siap juga Enggak jadi Itu siap segalanya Negak apa Negak sampai Sampai condong Condongnya bukan masalah batin Dari sisi Sampai gilir hari ini Bidu Atau dari sisi Sampai Ngekein napkai Bidu Itu sampai Sampai Dino kiamat Melakunya miring Kan Kan Iya 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 Berarti Berarti kita semua ini Wengseh gak mampu Wengseh Kan Sampai Berarti Sampai Gak mampu Nek Nek Kulo Aku ini gak mampu Gak mampu Pertama Nek Kulo Dari sisi Harta Kulo Mampu Dari sisi Mental Kulo Mampu Nah Umpomo Kulo Ditakdir Dari sisi Harta Ada Umpomo Belum Tentu Kulo Nikah Lagi Mego Mego Waktu Yang tersisa Mungkin Malah Aku Cenderung Tak seneng Tak Belah Belajar Kan Kan Itu juga Mengganggu Secara Mental Belum Mampu Kan Berarti Kita Masuk Kategori Nek Gak Mampu Loro Telu Berarti Si Ciji Ciji Berarti Tanda Tidak Mampu Gak Mampu Gak Berarti Harta Talo Mentalnya Mampu Mego Masalah Akan Tambah Masalah Akan Tambah Tanggungan Kewajiban Akan Tambah Gitu Daripada Nambah Bingung Bingung Misalnya Gak Mampu Dari sisi Mental Ya Lu Dengku Ngaji Kan Gue Belah Belajarkan Cara Motivasi Terkecuali Mampu Dari Segala Sisi Dan Juga Napsu Gede Mampu Napsu Gede Dalam Rangka Menghindari Perbuatan Maksiat Nah Itu Baru Bo Boleh Baru Baru Ada Syariat Disitu Untuk Nambah Men Mental Juga Gak 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 akan berbuat dolim ini masalah duir baik-baik saja gak ada masalah oh banyak duirnya baik-baik saja kadang malah orang awam kadang malah orang orang bereng tapi baik-baik saja itu bukan bukan apa bukan apa jenisnya ukuran bukan bukan ukuran ini masalah tukaran biasa istrinya Rasulullah saring cemburu istrinya Rasulullah saring cemburu nah ini kita bisa monggo ini gak bisa aja jangan kabel itu ada sarih ate ada aturannya iya tapi ini kalau tidak terdolimip caranya membagi waktu kan ada yang membagi waktu kan bergilir hari juga harus sama memberi nafkah, memberi sayang pun harus sama secara dohir maksudnya secara dohir tapi secara batin meskipun beda jadi kalau mau beli nafkah, beli nafkah, beli nafkah, beli nafkah terus pilih gak bingung deh yang siji ada semangat di sini kan masalah hape-ape itu tidak menjadi ukuran ukurannya tetap syariat agama ukurannya syariat agama ngel lo, ngel itu ilmu ini apa ini apa ya itu belajar itu ilmu ini ngel kalau ada yang belajar kok pekerapa maka orang ada niat maka itu hukumnya belajar di kesampaian ya tentang masalah menggilir istri di kesampaian pengen poligami itu harus belajar dulu maka apa belajar di kesampaian di kesampaian poligami berarti hukumnya belajar wajib ini gak orang-orang wajib orang belajar gak apa-apa tapi orang awam-awam dari poligami tidak ada sholat terkadang orang ada masalah belajar itu kan masalahnya 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 mungkin tujuannya mungkin dunia tujuannya mungkin tujuannya mungkin tujuannya mungkin rembukan orang loris yang penting tujuannya mungkin tujuannya mungkin kadang-kadang yang melarat beren bujani lor Allah Allah gak ngerti masalah rukunnya jadi itu rukunnya jadi itu rukunnya bujani ustadznya kadang tukaran seng luah-seng siji bujani kiai kadang tukar tukaran kan iya istri rasulullah juga cemburu cemburunan padahal ngeblok-blok karena ngeblok blok ibu nanda isa sampai blok istri liane kalau ngeblok-blokan juga sama istri rasulullah padahal saya lihat sejarahnya tentang istri rasulullah s.a.a.a.a.a.a oh tidak rukunnya tetap rukun tapi kan tetap ada kecemburuan itu pasti ada itu itu contoh tidak tidak berpikir 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 yang pintar yang penting jadi meskipun semangat 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 berpikir tidak berpikir yang kita berpikir rukunnya trus berpikir yang berpikir Tidak ada yang bagus, tidak ada yang bagus Tidak ada yang berbuat apa yang mau Sampai usahanya secara dohir Sa, disama, disamakan Ini termasuk anak bereng, Pak Sampai anak berenggantung, pilih kasih Mesti mengatakan anak siji, mengatakan nomor loruh Orang anak siji yang mengatakan Tapi dari sisi sampai memberi harus disamakan Harus disama, disamakan Sisi siji, bukan siji, bukan siji Termasuk Rasulullah kan pernah juga Kedatangan orang seperti itu, bagian anaknya Kalau menyaksikan Rasulullah, anaknya Tidak ada yang menyaksikan Orang-orang ternyata Rasulullah Tidak ada yang menyaksikan Itu adalah adil Sampai anak sudah menyaksikan Sampai disamakan, disamakan Dalam hal sesuatu kesalahan yang sama Disamakan disamakan, harus adil Adil sesuai kebutuhan mereka Karena anak loruhnya berbeda Karena anak loruhnya berbeda Bapak ada yang bingung Bapak ada yang anak loruhnya bingung Tidak harus sama Adil itu Sesuai kebutuhan, sehingga anak telur Tidak ada yang bapak ada yang bapak ada yang Sang ada telur, tidak bisa menghendam Dia ada yang bapak ada yang bapak ada yang bapak ada yang bapak ada di Ini yang bapak ada yang bapak ada di Itu itu paling kebutuhan yang ada di sampaian sesuai harga adil harus dipikir keadaan juga, kebutuhan juga yakni podo-podo dicukupi kebutuhan sesuai kebutuhan ya sama rindu sesuai kebutuhan ya sama rindu kamu cingkrang ya rarindu terusan yang ini wadi berbuat tidak adil yang ini curang yang ini dikewake, yang ini gak dikewake misalnya, itu dikewake itu dikongon wadi fainna Allah makasih temannya Allah, itu karena Allah gafuran itu datang akeh ngapurone rohimantur, sayang jadi Allah itu akeh ngapurone yang ini apa, wong newis berbuat adil secara dohir, kok ati sejadang dong nenggone liyane, itu disepuro karena Allah subhanahu wa ta'ala yang dibutuhnya itu dohir sehingga peduk yang siji sampai senyum sampai siji, ya senyum sampai siji, ya senyum, ya senyum ronggut, woi itu harus gak adil secara dohir adil itu secara sikap juga harus adil yang siji, pijar buk senenya terus, yang siji gak itu juga sama kecuali senenya pekoro, ada kesalahan anggil, anggil ini tuh kengelan, kengelan wah, nabi hurrah tampon, saniki hadis wah, nabi hurrah radiallahu anhu kola kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima kasih abu hurrah radiallahu anhu radiah muka-muka paling redosintun allahu anhu terhadap abu hurrah kola ngendiko sintun abu hurrah kola ngendiko sintun rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun wasiat 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 berwasiat sepahat syurukabe maksudnya gak berwasiat maksudnya terimalah wasiatku agar kalian berbuat baik bin Nisa'i kelawan orang wedok itu mana yang mana yang mana yang mana itu mana kedua mana pertama gak ada nasihatilah itu mana kedua jadi mana pertama itu wasiat orang yang berbuat baik dengan orang wedok bentuk berbuat baik menasihati orang wedok dengan baik langsung saklek mengukur nasihati orang wedok dia menerima nasihat dari nabi untuk berbuat baik kepada wanita bentuk berbuat baik apa menasihati wanita dengan cara yang yang baik mureng 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 dua maksudnya ya kaya yang kebagusan tulang rusuk tulang rusuk yang paling duur yang paling duur paling beng bengkong ini termasuk kita dikenalkan oleh Rasulullah lewat sabdanya bahwa sifat asli sifat asli asal apa jiwanya orang wedok memang bengkong asal mureng jiwanya memang digaya Allah bengkong tidak bisa lurus jiwanya meskipun agamanya bisa lurus tapi jiwanya tetap ada kebingkongan mureng ketika bisa taat orang lanang bisa juga berbuat zino kalau Allah dijamin surga abad perjuangannya jadi orang wedok berjuang untuk naati orang lanang abad berjuang berjuang meluruskan agama abad menghindari berbuat zina dan lain sebagainya abad sehingga oleh Allah dijanji surga mulanya dan lain sebagainya dijalankan kewajiban rukun islam terus dijalankan dan yang taat dijalankan orang lanang itu yang panggil ini taat dijalankan orang lanang terus wafidut farjah juga kemaluan gabur di zino dari di jen dan lain sebagian di jen masuk surga dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja dari pintu delapan pintu surga ganjaran dia bisa taat juga harga diri ganjaran abu bakar abu bakar termasuk disangka oleh Nabi Muhammad memasuki delapan pintu surga berhak memasuki delapan pintu surga surga memuduk adek iso taat bepong lanam biuh rakaprah tapi jarang memuduk seng i seng iso saya pengetahanku lah benar-benar diambil dari tulang rusuhnya nabi A, nabi Adam karena nabi Adam diciptakan dari tanah terusan istri ini diciptakan Allah dari tulang rusuhnya nabi A, nabi Adam tapi nasing wongsa iki cuma hakikatnya seperti nabi A, Adam meskipun dari sperma ini tulang rusuh jadi wong wedu'a itu diciptakan Allah dari tulang rusuh mindi lain wa inna a wajah sayin lan saat temannya paling bingkongi ya enggak sayin, itu sayin atau ma? sayin atau ma? wa inna a wajah ma atau wa inna a wajah sayin ma ya ma, ma, ma pak suratan ma, sampean? ma, sampean? ma ma kabe, keku diwisayin salah setak pada tiga wa inna a wajah malan saat temannya luwe bingkong-bingkongi perkoro fiddilai kang tetep ing dalem igowekas iku alahu kang paling dur fa in dahapta mongkolamun tumandang sopo siro tukimu ha halin jejek na ngenceng na sopo siro tukimu hu tukimu ha halin jejek na sopo siro hu ing itu igowekas mau kasar tamongko mecah sopo siro hu ingowekas jadi igowekas yang bingkongku nabok kenceng na mesti pecah mesti putu tugel lawan wedu'a ini nabok kongkong lurus banget sesuai karpet sampean mesti putus kongkong lurus banget mulanya diwaklanen aku nyadari kalau orang yang ada menggok ya dituturin ngapik ujabok keplaki ujabok kaplaki itu memang ngonu mulanya syariatat islam mulanya ini wakang gak paham rata-rata kakeh perceraian gara-gara gak paham terus dituturin bola balik segini ngonu wajah kan terus dipekno sandal ya akhirnya jadi perceraian gara-gara orang lanang gak paham gak paham insyaallah ndak bertahan di rumah saya ngapik dituturin saya ngapik wain tarokta namun ninggal siro hueng balong tinggal gabuk kencengno lam yazzal mongkos senantiasa apa balong ikumau yakni igawaka semua ak wajah iku bengkong orang kencengno tetap bengkong bak kencengno po puklek ayo puklek fastausu bin nisa'i mongkong nampo wasiat siro yakni mongkong berbuat baiklah yakni terimalah wasiatku untuk berbuat baik bin nisa'i klan wongkong dhafakun ale keterangannya riwayat berikutnya wafi riwayat ini di sohihah ini dalam sohihah almar atu utai wong wadun iku kabdilai koyoi go wakas in akom tah lamun ngecengno siro ha yang wong wadun kasar tamong ko mecah sopo siro sifat dasari ini sampai kencengno sampai mecah mecah matahno wak ini istam tak talan lamun karep seneng-seneng sopo siro bihak wadun istam tak tamong kong iso seneng-seneng sopo siro yakni seneng-seneng tenanan sampai puas siro bihak wadun bojak seneng-seneng ya kenek sampai seneng tapi piyy bihak wadun wafihalan itu tetap yang tidak lempong wedok awajun itu bengkong tapi dia tetap bengkong bisa seneng-seneng sampai nyadari rumah tangga bahagia sampai nyadari memaklumi ke bengkong sampai bahagia sampai tidak memaklumi keras terus rumah tangga itu panas di sini tetap tukaran terus kita harus memaklumi ketika bengkong dituturin dijak seng api ketika bengkong dituturin anak-anak sampai telung tahun saking pekoro memang sifatnya dikong dikong sampai orang wedok termasuk kula pun survei takok orang termasuk ibu ibu sifat gengsi dikong tidak salah orang anggil dikong jaluk sepura sepura dikong mulai dikong ibu ibu yang tahu survei saya pernah survei dikong 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 salah sepura di rumah tangga apa? 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 kita mengandalkan gengsi rumah tangga itu tidak bahagia rusak karena itu gengsinya dalam rangka kita membimbing petinggi petinggi ini petinggi ini salah dia rakyatnya salah kita salah salah orang kan senang padahal orang yang denger buku ini harus menyadari tapi gengsi biasanya tidak apa-apa masalah yang penting rukunnya kok bisa dibimbingnya bisa dijaga apa? makanya sampai sampai ngurundil terus nyoro buku ini sampai dilaknat karena Allah dilaknat malai malekat ini dilaknat berarti ancamannya nero nero mulai ini boleh-boleh pengen dengan buku ini melibu nero jelas gak pengen mulai kita yang legu yang hatinya yang lebih dibuka lebar bisa membimbing-bimbing terus gak kena dikeras patah ini dikeras kena semua masalah ini ini dikeras Pak patah ya jadi kena tinggu seneng-seneng jadi keluarga bisa bahagia ya ini bisa saling menyadari tapi orang bedok yang bisa belajar bisa ngaji itu bingkong ngokoyopo itu bisa dieluk ambil ilmu beda nanti mulanya orang bedok yang ngaji tidak juga beda mulanya didengarkan kajian-kajian dan dia ini oh iya jalan aku minggok terus terus balik jadi jadi sadar yang saling menyadari hidup akan bahagia bahagia tapi kalau itu salah paham ternyata orang itu bingkong masalah nyoro sampai itu salah paham ternyata orang bingkong itu bingkong itu terima otor bingkong sampai nyoro itu jenisnya salah paham kelihatan kelihatan produk salah paham ini repot tapi tidak ya saling menyadari diatur syariah ternyata orang tidak lahir lagi lahir tapi sudah mengerti agama halus lembut itu tidak saya bingkong tapi bingkong bingkong balik bingkong balik menekan wafiri wakyatin menekan itu dijelas lebih detail wafiri wakyatin misalnya bojak seneng-seneng kena sampai bahagia hidup rumah tangga tapi tetap ada kebengkongan jadi dibalik kebengkongan mau sebenarnya Allah menghendaki kebaikan yang banyak sebenarnya anak-anaknya sampai di anak soleh soleh tetap harus bersabar diterangkan mana ini wafiri wakyatin muslimin lani ku tetap di dalam riwatimah muslim yang menyebabkan di anak soleh di anak soleh tersebut yang berbicara di anak soleh di anak soleh di anak soleh di anak soleh dan lancar di anak soleh yang tersebut di dalam jejak orang ngerasa sampai 100% tidak ngerasa mesti ada yang membantai malah sampai digermengi tidak bisa, ada yang di atasnya juta-juta di lembah-lembah tapi sekali tempuh kadang sampai disemprot kadang digermengi lantas takimah lakak orang bakal bisa jejak jadi orang beda, lakak kedua siro ala torikoten yang mengatasi dalam jejak dan tidak bisa mencari mengalap senang-senang siro bihak orang beda mengalap senang-senang, bocah senang-senang dan tidak bisa mencari senang-senang siro bihak orang beda sampai tidak bisa senang-senang dan karena kita tetap di dalam orang beda semua orang beda yang tinggal kalau mereka harus mencari kalau mereka tidak bisa mencari begitu saja mereka memutuskan itu harus ketahuan saya kita harus mencari oleh mereka baik kita juga anak-anak, baik kita tidak bisa mencari baik kita harus mencari itu mereka tidak mencari pencari maksudnya pencari ini tidak akan diputus maksudnya, sampai kencang, sampai kencang, sampai kencang, maksimal bisa malah jadi putus, jadi pegatan ujung-ujungnya pegatan ini gara-gara orang lain mungkin minta orang hidup itu ideal orang gelap, ngalah, maksudnya ngalahnya bereng orang salah lah yang jalan sepura itu masih ngalah yang tidak pecah, pecah apa yang tidak putus, putusnya apa? terjadi perceraian, maksudnya putus maksudnya putus itu, untuk penggunaan api sesuai sampai tidak menerima oleh iblas, tidak memaklumi oleh iblas akibatnya hasil akhirnya perceraian tapi ini paham, jadi ngantai hasil akhirnya perceraian dituturi terus, dirasihati terus dijak jalan yang lurus, agama Islam yang pernah ini sampai tidak sabar kalau terjadi perceraian, sampai termasuk gagal mendidik istri yang pertama, yang kedua, anak-anaknya sampai juga kesulitan sampai mendidik ini harus berpisah berpisah sulit sulit mendidik anak-anak itu harus berpisah kalau ada orang tua, awar sulit ada orang tua bisa awar berpisah perceraian berpisah perceraian berpisah perceraian berpisah perceraian kebanyakan cobalah cari tahu orang-orang yang berpisah perceraian mereka ada sisi-sisi penyesalan meskipun mereka tidak senang memang mereka tidak senang mereka berpisah perceraian mereka tidak senang mereka tidak senang mereka tidak senang mereka tidak senang tersebut maka orang wedok itu termasuk terosei Rasulullah SAW paling banyak penghuni neraka itu orang wedok juga penting jadi Rasulullah SAW pernah bersabda apa ya apa itu ya masyarun nisak ya masyarun nisak wahai para wanita tak sodakna bersodakohlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian ini sampai ganti perhiasan mengusodakoh jadi ya masyarun nisak wahai para wanita tak sodakna walaupun huliikunna fainakunna aktarolhin nar karena sesungguhnya kalian itu paling banyak dari penghuni neraka mereka berkata 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 wahai Rasulullah wahai Rasulullah wahai Rasulullah bagaimana bisa seperti itu 5 ada wahai Rasulullah kenapa begitu wahai Rasulullah kena apa fainakunna tukthirnalakna watakfurnalasyir karena sesungguhnya kalian itu banyak melaknat dan banyak kufur terhadap suami memang sifatnya banyak kufur terhadap suami jadi mereka berkata memang pikiran banyak kufur terhadap suami suami salah sitik wah itu terakhir mas misalnya itu sampai kafarohnya apa? kafarohnya banyak sedekah kalian itu banyak penghuni neraka mulanya kita sedekah sedekah banyak sedekah sedekah solusinya wang wedok ingin tidak masuk penghuni neraka solusinya maka di mana tetap bengkok terus sering tidak tidak bersyukur terhadap suami sering wang wedok itu itu apa? kafarohnya banyak bersedekah wang wedok itu kudu lomo lah umumnya wang wedok itu medit tapi tidak jalan umumnya wang wedok itu medit kudunya lomo kudunya lomo kudunya lomo maka di mana lomo ini maka itu memang ditutupi kemudian padahal itu kafarohnya di mana nabi di mana nabi di mana setelah sholat selesai berada terus kelilingnya di mana ada yang 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 lomo lomo itu juga terus perhiasan misalnya pakanan tangganya diteri itu termasuk lomo termasuk lomo itu pun dibolehkan meskipun tidak ketahan suami sesuatu yang sepilis yang wajar misalnya itu masih dibolehkan sesuai adat di situ suami tidak pilih atau ada yang sampaikan tapi berada yang berlaku yang berlaku tapi berada yang berlaku tidak mungkin tidak boleh itu tidak berlaku misalnya berlaku itu termasuk bentuk lomo mulai diantaranya itu orang tidak bersyukur ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang pernah tak sampaikan bahwasanya apa tidak bersyukur kepada suami ini yang yang itu yang itu yang itu termasuk bukti yang itu yang itu berbuat apa sepanjang tahun bisa bertahun-tahun kemudian melihat sesuatu yang jelek diantara dari dirimu dia akan berkata kebanyakan saja tapi tidak berkata makanya orang yang mengerti agama nanti berbeda orang itu-orang yang soleh juga banyak tapi ini peringatan yang keras agar berhati-hati jadi itu juga berhati-hati itu tidak harus mengerti orang lirta karena orang lirta bisa mengerti buju itu kekurangan apa-apa di KI karena orang di sini itu orang yang mengerti di hartanya Dewi aku tahu di KI kalung dari bujuku yang berarti berapa orang yang berapa? kalungnya itu itu kan pernah karena itu kebutuhan itu termasuk yang berbahaya iya, boleh memang berbahaya kalau orang lirta aku ada di hartanya banyak di buju ini yang lirta miskin itu bahkan bukan hanya sedekah zakatnya boleh di kebanyakan buju ini tidak tahu tapi di orang lirta itu tidak tahu tapi di orang lirta zakat tidak boleh di kebanyakan buju ini maka itu bisa di tanggungan misalnya aku berapa membayar zakat tak ada buju ini tidak tahu kalau orang lirta itu tanggungannya sampai tidak usah zakat yang lirta itu tapi memang tidak di harta banyak harta ini Dewi bukan harta suami harta banyak kalau wajib zakat sepertinya itu oleh zakatnya oleh di kebanyakan suami seperti itu bagian dibagi-bagi seperti itu kalau saya itu yang saya lirta yang saya lirta seperti itu seperti itu iya lirta tapi biasanya pas rukun lirta dengan tukaran dengan pegatan tuntut tandaan seperti ini yang saya lirta lagi yang saya lirta lirta itu yang saya lirta yang saya bilang di Malaysia dan di rumah 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 rambinnya itu orang-orang dibegur malah wujud kamu itu berita yang kamu ngerti dibegur kok bisa ngerti ngomong 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 itu hanya memberi makan tamu masuk kategori sodako iya, makan tamu kan jadi sodako kan sodako kan habis orang yang maksudnya kan miskin kan udah sama kan yang orang suka-suka apa-apa ini orang suka orang kepadia termasuk kata bagi sodako yang yang jelas mereka berniat sodako yang pertama untuk makanannya itu ini pernah bahasnya, halal boleh dimakan karena itu makanan itu meskipun untuk sesuatu yang bitah atau yang kesirikan tetap boleh tetap boleh asal gak sembelian sembelian untuk kesirikan gak boleh dimakan tapi sembelian tidak untuk kesirikan boleh misalnya untuk acara-acara bitah saja masih boleh sembelian karena apa? dia menyembelih bukan untuk acara tersebut sebenarnya untuk menyuguhi orang yang datang untuk makan itu masih boleh dimakan ada rinciannya ada rinciannya ada rinciannya itu beda mungkin itu beda mungkin ada milik-milik makan jajan dan lain sebagainya misalnya ada rinciannya ada jeruk ada yang dipangani halal tapi kalau saya tidak bisa dikawai pasti tidak boleh dipangani ya, ini yang sudah dikawai 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 ada yang dipangani 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 ya, tidak boleh sebenarnya tidak boleh juga karena untuk saya mau untuk saya mau tapi ini boleh 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 apa? ya, karena orang yang belah saya tujuannya apa yang mau nah, iya kita tidak boleh tapi ini orang yang belah acara terus sampean diteri itu beda nanti beda tapi ini yang khusus itu beda lagi hukumnya iya dia ada hitakir iya dia ada hitakir terus dikawai pojokan sawah kan itu berarti dia menyembelih untuk pojokan sawah itu mau untuk danyang pojokan sawah bukan nyembelih untuk dikasih makan orang kan beda ini yang nyembelih untuk dikasih makan orang dimakan boleh tapi ini yang nyembelih untuk dikawai pojokan mau tidak boleh dimakan itu karena itu wama'uhila liku irilah iya tapi yang tidak ditujuan kan tidak sampai cakarai digorongi umang tujuannya berarti kan wama'uhila liku irilah apa yang disembelih ini bukan untuk Allah ini untuk selain selain untuk danyang pojokan sawah tapi ini gak gak kangguhku memang disembelih untuk memberi makan orang khusus ini sembelih memang gak dikawai pojokanku menggunakan orang yang melok ngunduh-unduh melok panen beda tapi ini dibelih meskipun bismillah tapi ini untuk dikawai pojokan dikawai pojokan dikawai pojokan dikawai pojokan dikawai pojokan cakarai dikawai pojokan itu berarti kan untuk pojokanku ya bukan untuk Allah awal itu jadi pangan berarti eh kenapa ini ini ya langsung yang dikawai pojokan yang dikawai pojokan tidak dikawai pojokan aku tidak dikawai pojokan sembelihannya tadi yang dikawai pojokan yang dikawai pojokan dan yang dikawai pojokan untuk selain Allah Ya semua sepertimana orang-orang cina kan gini biasanya karena ada pokok sendiri kan ada jeluh ya tempat dikawai pojokan tempat dikawai pojokan tempat si banyak boleh dibangkan ya boleh itu masih buah tapi sembelingan tidak boleh ya pokoknya buang boleh 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 boleh-boleh boleh-boleh saya kalau mau ya boleh tidak saya dikenalkan pojokan jadi pojokan ini maksudnya menyembeli apa itu untuk Allah ini misalnya untuk dimakan untuk membeli korban itu juga untuk dimakan berarti untuk selain Allah yakni danyang yang menunggu ini berarti menyembeli untuk danyang tapi menyembeli untuk Allah dimakan menyembeli untuk Allah yang khusus korban itu dipakan, dimakan kok kan ada gitu termasuk menyembeli untuk tamu sampai di tamu sampai di beli untuk piti itu halal lantau yiban ini aku duluan wabulu ini saleh, enak ya itu masuk hampir sama sebagaimana persembahan itu juga jangan dimakan ini sampai di beli untuk Allah apakah itu untuk Allah atau tidak kita harus hati-hati makanya kita harus hati-hati kita ketika berumah tangga termasuk paedah termasuk paedah yang diambil dari beberapa hadis dan ayat ya ini ketika kita berumah tangga ketika kita sudah kenal syariat kita harus berhati-hati bagaimana supaya kita mensiasati agar rumah tangga kita tidak hancur karena ketika rumah tangga itu hancur sebenarnya itu kebanggaan bagi iblis kebanggaan bagi iblis mulanya kita ngalah saja kita ngalah itu kadang mengalahnya untuk tujuan kebaikan ke depan ngalah bukan berarti kalah apa ngalah tetap pemimpin arti jalu kau wamuna ala nisa wa allah ta'ala alami subhanakallah mabiamtika syaitu allah ilah ilan ta'as tawfiru kawatubu ilik